Kutang ribawi negara harusnya terhina bukan bangga Baru-baru ini pemerintah menerbitkan surat berharga negara SBN Yang merupakan obligasi pemerintah dengan tenor terlama yang pernah diterbitkan Yakni hingga 50 tahun Dengan pandemik, bond ini juga akan digunakan untuk menutupi pelebaran depisit anggaran dan hutang jatuh tempo dengan bunga riba dalam APBN 2020 yang dipikirakan mencapai 853 triliun Dan hebatnya lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan peluncuran global bond dengan penuh kebanggaan dan menganggap sebagai sebuah prestasi Ialah wajah sistem kapitalis ekonomi yang menjadikan hutang sebagai sumber pendapatan selain pajak Begitupun dengan negara ini Dalam sistem kapitalis, BDB per kapita adalah alat ukur yang sering digunakan untuk layakan semua negara berhutang Padahal faktanya alat ukur ini tidaklah layak untuk dijadikan ukuran dengan besarnya perbedaan pendapatan rakyat di sebuah negara Lihat saja, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3 BDB Yang merupakan jumlah yang sama dengan kombinasi harta milik 60 juta rakyat miskin di negeri ini Angka-angka ini mengindikasikan konsentrasi kekayaan yang besar untuk kelompok elit yang kecil Sungguh, fakta-fakta di atas menunjukkan betapa negeri ini sudah masuk kepada jerat hutang ribawi Dan ini semua bermula daripada adikma kapitalis yang diadopsi di negeri ini Bagaimana tidak kita terjebak dengan hutang ribawi Paham kapitalisme mengharuskan sumber pendapatan negara yang halal diserahkan pengelolaannya kepada asik dan swasta dengan kebijakan privatisasi Dan sebaliknya, sumber potensi yang haram seperti hutang ribawi justru dijadikan solusi pragmatis menutupi divisi penganggara negara Padahal, negeri ini berpenduduk mayotas Islam harusnya sadar bahwa transaksi ribawi bukanlah perkara yang kecil Rasulullah SAW pernah bersadar jika perjinahan dan riba sudah meraja lela di suatu negeri Maka sungguh, penduduk negeri tersebut telah menghalalkan azab Allah atas mereka Bila fakta yang kita hadapi saat ini, alih-alih watak corona ini menjadi pelajaran berharga Untuk kembali ke aturan sang halik dalam tata kelola perekonomian dari ini Justru yang dilakukan sebaliknya, malah menambah hutang ribawi yang nyata-nyata akan mengundang azab Allah yang jauh lebih besar Islam punya solusi atas problematika hutang ribawi dan resesi saat ini Karena sistem ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam Dan karenanya, ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diakini dan dilaksanakan secara mudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!